Oke guys, sebalik lagi bersama gue, Don Tutorial, disini gue akan membuat lagi tutorial bagaimana cara menggunakan automosk and keyboard ini ya guys Oke langsung aja ke tutorialnya Sebelumnya, tapi terima kasih banget yang udah like dan suruh di channel 2KGS ini ya Karena dengan itu gue semangat bikin video, Don KGS, Don Tutorial ya maksudnya, maaf Oke langsung aja ke tutorialnya Nah, disebelah sini kita udah mengetahui bahwa disebelah sini udah selesai ya Kita akan lanjut ke bagian yang berikon folder ya Oke langsung aja, disini ada open file dan program gitu ya Open dan program ini apa coy gitu ya Open file program ini biasanya untuk membuka file ataupun program yang kita ingin buka gitu Bang, kenapa bang harus pilih pake yang gitu kan? Kita bisa menggunakan mosh gitu ya Arahin dulu ke foldernya gitu ya Membuka folder dulu gitu Itu ribet coy, karena ribet banget intinya ya Ribet banget kalau gitu Jadi untuk mempermudah itu, kita menggunakan ini coy Dengan cara open file dan program Oke, bagaimana caranya bang gitu ya Untuk langsung membuka file dan program itu ya Dengan cara gini Dan disini ada file, kita pencet aja Klik ya maksudnya Dan di bagian text sebelah sini Lu pilih masukin lokasi foldernya Dengan cara gini Misalkan Dan disini gue punya file Kita akan membuka file test ini ya Yaitu berupa video Dan disini terserah kalian mau membuka video Ataupun file program Terserah kalian ya Dan disini gue akan menyontohin Membuka mp4 video ya Oke, langsung aja Yang pertama tuh Lu harus mengaktifkan dulu file name extension Yang berada di view File extension aktifin Kalau gak ada disitu Ya berarti lu pilih file Change Itu ya Terus view Lalu disini lu matikan gitu Terus apply Klik oke Nanti dia akan muncul mp4 nya ya Oke, kalau ada masalah Coba komen aja di bawah Kita langsung aja Untuk menyomot Lokasi si file Ataupun program Yang kita inginkan ya Ya berarti lokasinya Di sebelah sini Kita klik di sebelah sini Terus kita masukkan Tanda miring Dan kita langsung Cari File nya Nah udah ketemu Kita ctrl A Dan kita ctrl C Untuk mengopi Dan kita masukkan Di sebelah sini Untuk paste Dan kita udah mendapatkan Lokasi Folder nya gitu ya Klik oke Dan disini untuk parameter Kita jangan Gak apa-apa Kalau jangan juga Gak apa-apa ya Dan disini ada Show Asset value Show window Jadi ini tugasannya Untuk ini cuy Untuk Dia menampilkannya Seperti apa ya Disini ada normal Untuk menampilkan normal aja Disini untuk menampilkan Terus di minimize Disini untuk maximize Dan hide Untuk disembunyikan ya Itu terserah kalian Lo mau pakai yang mana gitu ya Dan gue Akan contohin Menggunakan normal ya Dia akan muncul Secara normal gitu cuy Klik oke Dan di white Until app close Lo pilih file aja Kalau misalkan Di file ini Gak muncul Lo coba pakai true ya Dan kita coba File dulu Klik oke Kita klik oke Dan kita klik play Apakah dia akan membuka Ya udah Moment gue lagi Serah Serah apa mau Dia membuka ya Jadi itu cuy Jadi Bang Apakah kalau Jendelanya Tidak di dalam folder itu Apakah dia tetap Membuka gitu Di jendelanya Di desktop nih ya Apakah dia akan Tetap membuka Kita play Ini udah Moment gue lagi Serah Tetap membuka ya cuy Jadi gitulah Ini tuh fungsinya Untuk membuka file Ataupun program Gitu cuy Jadi Oke langsung aja Ke bagian Open website Ya Option website ini Biasa digunakan Untuk membuka URL Ataupun website Yang lo ingin buka Misalkan Google ya Dengan cara Mengetik HTTP 2 Paris Miring 2 www.google.com Itu tinggal copy aja Nanti URL Website Yang kalian ingin Buka gitu Lalu Masukkan ke sini Klik Oke Klik Oke Beres cuy Langsung Kita play Apakah dia akan Membuka folder Apakah dia akan Membuka google Kita play Nah Dia akan Membuka Google Secara Otomatis Gitu ya Gak harus Ngeklik ke chrome Terus ngetik google Dulu Gitu ya Gak usah Tinggal Call aja Pake open url Gitu cuy Oke Semoga aja Berapa Atau Tadak Kali ini Dan Kalau ada Kesalahan Mohon maaf Banget Dan Jangan lupa Di Kau Subra Channel Untuk Subra 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 Subra